kita ketemu lagi di channel bunanya bimbul udah bimbul udah lama ya gak nongol-nongol ya makhluk ya buin ya kali ini kita mau share atau tutorial bagaimana cara memasang dan melepas regulator dari tabung oksigen karena sekarang sudah bukan atau udah gak asing lagi buat kita warga awam tentang bagaimana cara memasang ataupun melepas dari regulator oke sebenarnya cukup simple jadi kita gak usah bawa-bawa kadang kan kita bingung ya di rumah gimana ini cara memasangnya, cara melepasnya gak perlu kita ke klinik ataupun manggil tenaga kesehatan kita warga biasa pun bisa dan memang harus bisa ya jadi ini caranya cukup kita menyiapkan ini saja tapi ini adalah senjata kita untuk melepas dan memasang dari si regulator di tabungnya ya oke saat kita memasang ataupun mau melepas jangan lupa untuk mematikan dari si tabung ini posisinya mati ya disini sudah habis lalu kita langsung saja kita paskan untuk membuka itu kita ke atas cukup simple sudah kendor boleh kita lepas sudah kendor boleh kita lepas mudah ini untuk open itu kesana diputer kesana kalau tutup itu puter kesana ke kiri ya karena ini sudah ada tandanya posisi selalu mati jika tidak terpakai oke oke jadi kalau kita mau memasang memasang regulator ini pastikan dulu nah disini ini harus ada air ya sebenarnya bisa kita pakai air aquabides atau kalau kita susah untuk mencarinya itu kita bisa pakai air mineral seperti merek-merek yang ada nah diisi maksimal maksimal itu paling-paling banyak itu ada garisnya ini tapi kalau bisa jangan sampai penuh karena nanti akan keluar-keluar jadi cukup separoh saja yang penting dari si indikator putih ini dia terendam pastikan dulu ini terpasang ya sudah baru kita pasang ini ada sedikit tips seandainya kita sudah lama punya regulator tapi masih agak-agak bocor gitu ya kadang merembes boleh kita pakai ini namanya selotip selotip yang biasa dipakai di keran air bisa kita pakai kan disini ini hanya tips kalau misalkan sudah mulai agak kendor atau agak sedikit bocor sama seperti kita memakaikan di keran air oke setelah itu kita pasangkan seperti biasanya inilah senjata kita dan jangan lupa selalu tertutup posisinya ya posisinya begini masuk masukkan saja lalu kita putar dulu kita pasang untuk mengencangkan itu arahnya ke bawah kalau mengendorkan ke atas ya oke 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 ini sudah mantap sudah kencang tidak harus masuk semua tidak yang penting sudah kencang sudah oke ya oke ini sudah terpasang dengan rapi kita coba dia terpasang dengan benar atau tidak baru kita buka disini ya kita buka ke arah ke kanan ini lihat indikatornya ya nah ini berarti sudah benar dia naik dengan isi 1500 karena ini tabungnya 1,5 meter kubik ya oke sudah benar kemudian kita coba disini jelas sudah ya kalau misalkan terdengar desisan atau ada angin di sekitar sini atau di sekitar regulator berarti itu ada kebocoran harus segera dimatikan kemudian kita cek lagi regulator oke oke ya itu tadi bagaimana cara melepas dan memasang dari regulator tabung oksigen jadi kalau mau ngisi oksigen ataupun oksigennya sudah datang dari tempat pengisian kita gak perlu bingung lagi bagaimana sih ini caranya gak harus keklin dibawa keklin gak perlu kita bisa memasangnya sendiri di rumah oke setelah kita sudah bisa memasangnya untuk memasang regulatornya sekarang kita bagaimana cara memasang atau menggunakan dari tabung oksigen ini tentunya kita harus mempunyai selang oksigennya ini harus baru satu pasien satu jadi gak boleh dipakai misalnya dari saya dipakai ke siapa ke siapa itu gak boleh jadi satu pasien satu oke kita buka aja ya ini masih baru ya dan pastikan si pasien itu kalau sesek ya kalau sesek itu posisinya setengah duduk jadi jangan rebahan kalau rebahan kan otomatis akan tambah sesek ya nah ini ini nanti yang masuk ke hidung ini penguncinya untuk yang ini ini nanti masuknya ke sini bagian dari selang ini ujungnya pasangkan di sini kita tahan jangan cuman kita dorong pakai satu tangan nih ya oke ini sudah jelas terpasang setelah itu kita buka dari regulatornya eh tabungnya kita sudah buka indikatornya sudah naik jelas ya kita pasangkan ini kamera kita pasangkan ini ini ya dipasang di hidung kemudian ini yang belakang itu pengunci dia bisa majur-mungurin ya oke atau ada satu cara lagi caranya di depan ini masuk masukin ke belakang telinya kemudian dikuncikan di depan oke ini juga bisa ya ya setelah terpasang kemudian kita hidupkan cara menghidupkannya ke kiri hidup sampai ini indikatornya ya kiri hidup tuh sudah naik kalau ke kanan mematikan jadi kita hidupkan sesuai kebutuhan misalkan satu liter dulu nih jadi bola-bolanya ini ada di angka satu dan pastinya ini ada gelembungnya nah itu dirasakan kalau sudah terasa oke cukup segini tapi kalau belum boleh dinaikkan lagi sampai ke dua tiga empat bahkan lima liter ataupun sampai ke sepuluh liter bisa cuman kalau kita semakin tinggi penggunaannya semakin banyak ini akan lebih cepat habisnya nah indikatornya ini jika si jarumnya ada di bawah atau di nol ini berarti tabung oksigennya sudah habis ini ya catoh ya saya hidupkan ini mulai turun nah kalau sudah di nol itu sudah habis dan dia sudah tidak mengeluarkan gelembung lagi oke begitu ya sudah cukup jelas jika sudah selesai atau mau diisi dengan oksigen jangan lupa dilepas dimatikan kemudian dibuka tadi ya baru diisi ke tempat pengisian oksigen ya jadi kesimpulan dari video kita kali ini memasang dan melepas regulator serta memakainya kepada paksiannya langsung ingat apa saja yang harus ada tabungnya jelas regulatornya regulator oksigen ya kemudian selangnya dan satu lagi yang paling penting itu kuncinya ya memasang ataupun melepas jangan lupa untuk selalu menutup tabung oksigennya dalam posisi terkunci kemudian setelah terpasang ini terpasang boleh dibuka kemudian pasang selatnya dan dibuka dan selalu dibuka oke oke muda itu ya tadi cara memakai cara melepas dan memasang dari regulator oksigen serta bagaimana cara memasangkan kepada pasiennya langsung jika ada pertanyaan langsung saja di kolom pertanyaan ya kolom komentar di bawah jangan lupa untuk like dan subscribe biar bunda semakin semangat untuk ujian video dan terima kasih atas kesetiaan bunda-bunda semua dan dadah sub indo by broth3rmax